Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Ada tiga kondisi Atau situasi yang sering kita hadapi Situasi pertama Suatu hari Orang sekampung Berkumpul Berkumpul Berniat untuk Melakukan Sholat istis kok Karena Sudah lama Di kampung tersebut Tidak turun hujan Saat orang Kampung berkumpul Untuk melakukan sholat istis kok Ada diantara mereka Seorang anak kecil Yang membawa payung Bawa payung sendirian Saat ditanya kepada saya anak ini Nak Kenapa kau membawa payung Padahal Kan belum turun hujan Apa jawab anak itu Dia bilang bahwa Saya yakin Dengan istis kok ini Allah akan menurunkan hujan Itulah yang namakan dengan Keyakinan Situasi kedua Bila anda Melambung-lambungkan Anak bayi anda Ke udara Dan ternyata Dan ternyata Si bayi ini Tertawa-tawa Dia senang Gembira Pertanyaannya Kenapa si bayi malah tertawa Malah senang Ketika dia Alung-alungkan Oleh orang tuanya Kelakal ke udara Sebab dia yakin Dan dia percaya Bahwa Orang tuanya Atau bapaknya Akan kembali Menangkapnya Itulah Yang namakan dengan Kepercayaan Situasi ketiga Setiap kita Akan tidur malam Kita selalu pasang Alarm Supaya Bisa membangun Dengan kita Dengan waktu yang kita Pasang seluruh alarm kita Padahal Kan tidak ada jaminan Bahwa Apakah kita Besok Akan hidup kembali Atau tidak Tapi Kita berharap Bahwa kita akan hidup Dengan cara memasang Alarm Untuk kita bisa bangun Sesuai apa yang kita Inginkan Itulah Ini dimakan dengan Harapan Saudara Syarat Keyakinan Kepercayaan Dan harapan Itu harus Tumbuh Dalam diri kita Tumbuh Keyakinan Kepada Allah Tumbuh Kepercayaan Kepada Allah Tumbuh Harapan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang Maha pencipta Yang Maha Pemberi Dan Maha Penentu Segalanya Dan itulah Keyakinan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Memberikan Segala Apa yang kita Harapkan Dan menjadi Sebuah Tumpuan Harapan kita Dan yakinlah Bahwa Pasti Allah Akan memberikan Segala sesuatu Apa yang kita Minta Waila Rabbika Pargob Hanya kepada Tuhan Mula Hendaknya Kamu berharap Itulah Kenapa Harus Tumbuh Dalam diri kita Keyakinan Kepercayaan Dan harapan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih